Karena satu kamu santun sama orang, gak pernah lupa kacang sama kulit Amat, yang penting aku kan ganti di luar Jadi kalau misalkan kalian harus capek-capek membuli Kalian harus capek-capek untuk menghina Atau mungkin meng-imagekan aku jelek dan yang lain-lain Itu juga hak masing-masing Hanya orang yang berbuat baik ya biasanya untuk dirinya sendiri Jadi sebelum itu seperti biasa ya Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya Lesti Kejora, tengah menjadi perbincangan publik Setelah berduet dengan Ahmad Dhani Menyanyikan lagu sedang ingin bercinta beberapa waktu yang lalu Istilah candu mengalir Lesti Sontak menjadi viral di jagad sosial media Ahmad Dhani, banyak ilmu Baik stage act, bernyanyi, itu banyak ngajarin saya Beliau Ahmad Dhani itu adalah panutan saya Saya bisa nyanyi percaya diri dari mas Dhani Terkait penggalan kata mengalir dari lirik lagu itu Dinyanyikan dengan merdu oleh istri Rizky Bilar itu Sementara itu, sosok yang juga pernah berduet dengan Ahmad Dhani Dan menyanyikan lagu yang sama Dewi Persik memberikan tanggapannya via akun TikTok pribadinya Dilihat dari akun Dewi Persik Dirinya awalnya tidak mengerti Banyak netizen yang menyinggungnya Kalau duetnya dulu dengan Ahmad Dhani Tidak se-viral Lesti Kejora Aku gak ngerti maksud kamu Gak ada video apapun gitu Kalau misalkan viral maksudnya gimana? Dewi Persik bingung Ia pun menjelaskan Kalau duetnya di masa lalu sempat trending Namun berbeda dengan kecepatan naiknya isu viral Dengan masa sekarang Tapi kalau anak ingusan yang baru lahir Yang gak bakalan tahu keviralan kita Kayak gimana di jamannya Jadi kalau misalkan dibilang lagu Ingin Bercinta itu tidak viral Itu pada waktu keluar udah viral Saya setahu aku Lagu itu udah booming di jamannya gitu Zaman aku dulu 21 tahun yang lalu Tidak ada tiktok Tidak ada instagram Dan mungkin facebook Gak tahu juga ya Kalau zaman aku dulu pada waktu Aku duet sama mas Dhani sih Viral, rame gitu Jelas mantan istri Saiful Jamil tersebut Seolah tidak terima Ia memperingati Lesti Yang viral itu hanya bagian dari anak ingusan Yang baru lahir Yang tidak paham soal perkembangan zaman Telah bergeser Terkait bagaimana sebuah hal Dapat populer Kalau anak ingusan yang baru lahir Ya gak bakalan tahu keviralan kita Kayak gimana Pada zamannya Sindir Dewi Persik